musik 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 saya pernah baca bapak itu pada saat masih kuliah pernah ikut organisasi yang terkait lingkungan betul ya pak? iya iya seberapa besar konsen bapak pada isu-isu lingkungan masalah bapak penjabat penjabat publik kemudian kan seperti di Kalimantan Senatan banyak pertambangan banyak kemungkinan perkembungan kemungkinan banyak bidang lain seperti itu sebenarnya bisa saya konsen bapak untuk isu-isu lingkungan terutama untuk perbaikan perbaikan itu iya sebenarnya problem besar dunia hari ini ada energi, ada pangan ada ekonomi digital dan ada lingkungan karena global climate change diskusinya ini mesti agak panjang waktu mahasiswa saya ketua mahala iya mahala kita diajari oleh senior-senior gitu ya bagaimana kita mencintai lingkungan dan ternyata pada saat saya praktek gak semudah saya bayangkan pada saat jadi mahasiswa misalkan di demo pertama semen rembang ada PLT ubatan kemudian ada jalan tol yang kita bikin meskipun ini tidak terlalu akses besar gitu terakhir kan wadas semua kami kelola coba satu persatu umpama yang ada di semen rembang wah saya dibuli habis-habis gak ada kawan-kawan yang nyemen kaki dan menjadi isu nasional itu menjadi isu penting apakah kami diam tidak hari ini kami diolok-olok gak apa-apa tapi saya coba konsisten untuk menyampaikan sampai kepada sidang-sidang putusannya saham komunikasi dengan mahkamah agung gitu kan kami minta pabriknya memperbaiki kami ajak bundesnya ikut menjadi pemilik jadi ownership sistemnya dibikin agar bundes di sekitar semen rembang umpama itu juga bisa punya saham dan sekarang berjalan itu contoh atau barangkali kita mengontrol melalui dampaknya dampak lingkungan yang ada meskipun tidak selalu sempurna dan satu ada pertumbuhan penduduk ada kebutuhan ruang kebutuhan makan pasti akan ada yang terganggu dan kita semua kan apa ya mesti menyediakan itu sehingga yang mesti diperhatikan sekarang kalau dalam konteks lingkungan satu tata ruang karena tata ruang ini biasanya akan berkelahi berhadapan dengan tata uang tata uang itu karena ada nilai ekonomisnya lalu kadang-kadang lingkungannya kalah atau kemudian karena itu punya potensi harus diputuskan tidak punya adi soko ungli korupsi dan sebagainya itu kan terjadi disitu itu sebenarnya yang terjadi maka kalau sulungnya kan kaya sekali kaya dan kemudian pambangnya banyak sebenarnya tidak ada yang keliru sih saya pernah bicara waktu semen penebang dulu dengan dokter Budi Sulis Tio kalau tidak salah namanya dari IPB dia menjelaskan dengan sangat baik bagaimana tata cara penambangan yang benar yang kemudian dari aspek lingkungannya bisa terkontrol tapi sekali lagi itu tidak mudah maka kalau kemudian ilmu pertambangan yang kita miliki itu betul-betul bisa punya aspek lingkungan yang bisa mengontrol maka sebenarnya bisa kita atur tata ruangnya ini boleh ini tidak boleh cuma biasanya pelaku ada yang taat ada yang tidak taat ada yang ilegal ya itu yang terjadi maka kalau kita bicara anak cucu ke depan ya ini penting ya dulu kan Kalimantannya kaya hutan tapi sejak dulu ada cerita HPH konsesinya ya sama habis sebenarnya konsernya juga bagus mesti ada reboisasi reboisasi jalan itu aja sebenarnya jadi kalau kita sekarang menghitung kekayaan alam kita yang kita butuhkan untuk bisa kita eksploitasi seberapa mitigasi bisa kita lakukan sehingga ini bisa sustain bisa berkelanjutan itu menurut saya kalau ada aspek lingkungan penting iya penting banget penting banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati